oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dewa 71 halo sahabat-sahabat gimana kabar kalian semua mudah-mudahan kabar sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin baik terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang baru mampir ke channel ini jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya oke baik di video kali ini saya akan mereaksin video daripada channelnya Amanda channel ya yang berjudul jangan lupa dengan kulitnya Ukraina bantu kemerdekaan Republik Indonesia jadi Indonesia harus menolong Ukraina ujarnya ya Oke guys saya sebagai warga negara Indonesia pengen menyimak apakah benar ya seperti apa fakta dan mitosnya Oke let's go oke guys jangan lupa di subscribe channelnya Amanda channel ini disebutkan Ukraina itu bantu kemerdekaan Republik Indonesia oke dulu jadi pengamat menyebutkan Indonesia harus menolong Ukraina digantarlah itu oke dibantu oleh Belarus이나 para milik bahasa digantarlah karena Rusia sudah jadi lognya ngapain dan ditolong мо2 Ukraina disebutkan harus ditolong pengamat hurricane pengamat menilai Indonesia seharusnya terlibat membantu Ukraina dalam menghadapi dikeparakan sisi karena memiliki keterikatan sejarah dengan negara bekas anggota UNSOVI pilih oke ditekan di TNI Indonesia Susi Sudpah mengatakan bahwa kita harus ingat yah Indonesia itu merdeka dibantu oleh Belarus 다시 dan Ukraina di PBB wahai para Oh jadi dua negara ini telah membantu Indonesia yang untuk memerdekakannya Oke kemerdekaan Indonesia di PBB bocil ungkap pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Oke nah disebutkan bahwasanya kita sebagai negara yang pernah mendapatkan jasa dari rakyat Ukraina dan belarusia sebetulnya mempunyai alasan kuat untuk mencoba menjembatani konflik ini agar tidak dikorbankan rakyat Ukraina dikutip dari historia.id Ukraina adalah negara pertama yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia dibahas di Dewan Keamanan PBB tempatnya saat Ukraina masih menjadi Republik Soviet Sosialis Oke Oke Wahai bocil dengarkanlah bocil Ukraina adalah negara pertama yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia di di PBB Wow ternyata negara Ukraina yang mengusulkan ini membutuhkan dukungan minimal satu negara anggota PBB agar permasalahannya dibahas di Dewan Keamanan PBB Oke menuliskan yang merupakan ketua utusan pada setiap sidang bersih kukuh bapak Indonesia dalam keadaan bahaya berkat usulan Munilski dari Ukraina sengketa Indonesia Belanda kemudian menjadi sengketa internasional sepenuhnya Susi menilai Indonesia bisa mencoba melakukan diplomasi dengan Rusia untuk menyelamatkan warga Ukraina Susi juga mengatakan warga negara itu bakal menjadi korban konflik kepentingan ekonomi dan kekuatan Amerika Serikat atas perang nuklir jadi sekarang pemerintah kita ini lagi ditunggu rakyat Ukraina untuk merendahkan konflik Oke dengarkanlah dengarkanlah seperti itu nah bagaimana menurut sekalian terkait hal ini silakan cerot-cerot di kolom komentar mengenai alasan serangan Rusia yang Oke ini alasan ya tanggal 24 susi mengatakan salah satu pemicu adalah arsitektur keamanan dunia yang kini tidak terjaga Oke arsitektur tidak terjaga Oke ini diamankan oleh adanya arsitektur keamanan dunia tetapi sejak pecahnya Uni Soviet Barat kurang menegakkan kembali arsitektur tersebut terlihat dari tidak tegasnya keamanan Rusia terhadap perluasan NATO misalnya NATO mulai tahun 1999 bertambah dengan Republik Ceko, Hungaria, Polandia lalu Bulgaria, Estonia, Latvia, Rumania, Slovakia dan Slovenia padahal wilayah tersebut adalah tempat yang mengamankan Rusia Nah pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia sebelumnya Pia Indonesia sempat meminta agar Rusia mematuhi hukum internasional terkait dengan kedaulatan dan wilayah suatu negara Indonesia menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritori dan wilayah suatu negara serta mengancam setidaknya tindakan yang nyata-nyata melanggar wilayah teritori dan kedaulatan suatu negara kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Bapak Teguh Fai Zajah dalam jumpa Pals virtual Kamis tanggal 24 kemarin namun masih belum ada sanksi yang diberikan Indonesia untuk menghukum Rusia atas tindakan es untuk apalah sudah biarkan saja ya urusan mereka mimpin kita mendengarkan brand dibantu itu rakyat Ukraina jangan lupa sejarah dulu itu ukraina negara Uni Soviet yang membela penuh Indonesia saat sidang saat konflik dengan Belanda sampai ke ranah sengketa internasional lho brand Nah di sisi lain duta besar Ukraina untuk Indonesia Fasio Ami Amin sempat meminta Indonesia untuk angkat suara membahas invasi Rusia ini jadi Indonesia harus memang angkat di invasi berbicara angkat suara dengan keras dan percaya diri dan percaya diri semis tanggal 24 kemarin brand menurut huami Amin Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk membuat pendapatnya didengar oleh komunitas internasional makanya Indonesia ini lagi di tunggu-tunggu ya jadi ngomongannya masih di masih di ya masih kuatlah brand itu gaya-gaya dikit Oke guys jadi videonya seperti itu gimana menurut tanggapan kalian ya mengenai Ukraina ini katanya negara kita negara Indonesia ini atas bantuan Ukraina yaitu negara Ukraina lah yang mengusulkan kemerdekaan Republik Indonesia Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati